Aktivitas kegempaan, guguran, dan hembusan masih terus terjadi, menandakan aktivitas merapi masih stabil tinggi. Untuk mengetahui lebih jauh, kita tersambung melalui sembungan telpon dengan PLT Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jawa Tengah. Safrudin, selamat pagi Pak Safrudin. Selamat pagi Mbak Naila. Ya, Pak Safrudin, sampai kapan prediksi merapi dalam kondisi seperti saat ini? Ya, Pak Safrudin, tanda-tanda seperti apa yang paling penting untuk diwaspadai dengan kondisi merapi saat ini bagi warga yang ada di sekitar? Jadi, sampai saat ini kan penatapannya level siaga, masyarakat juga khususnya kelompok rentan dari sembilan desa yang punya potensi terdampak di Jawa Tengah juga sudah dilakukan pengungsihan. Jadi, apa yang boleh dan tidak boleh kemarin sesuai dengan rekomendasi dari PPTKG adalah kegiatan penambangan pada sungai-sungai di KRP3 yang berhulu di merapi dan kegiatan pariwisata di KRP3 termasuk juga kegiatan pendagiaan. Baik, akankah erupsi merapi ini menyerupai 2006 dan 2010 lalu, Pak Safrudin? Kalau dari pengamatan Anda seperti apa? Menurut, jadi gini, terkait dengan apapun ancamannya, itu sebenarnya domainnya dari PPTKG. Jadi, PPTKG memproyeksikan seperti kejadian 2006, bukan seperti 2010. Sehingga radius 5 km dari puncak, desa-desa yang berjarak 5 km radius dari puncak, itu menjadi daerah-daerah yang punya potensi terdampak. Baik, tiga kabupaten di Jateng diperkirakan akan terdampak erupsi merapi. Seperti apa antisipasi penanggulangannya? Jadi, sekarang sudah ada sekitar 1.706 di tiga kabupaten kota. Pengungsinya jumlahnya totalnya ada 1.706 yang paling banyak di Kabupaten Magelang. Karena potensinya itu menuju ke arah barat sama tenggara. Jadi, kalau arah barat berarti ke Magelang. Magelang sudah ada 4 desa yang mengungsikan warganya. Baik, PLT Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah, Bapak Safrudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe di Youtube Channel Betro Tvideos dan juga nyalakan notifikasinya.